Oke disini ada komentar dari Waduh Super Mega Bintang Ivan Gunawan Video klipnya bagus, lagunya enak Jelas enak Tercah Hey yo yo Warga bumi semuanya Dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Youtube Channel Babang Alif WN Oke Jadi pada video kali ini Kita akan seperti biasa Biasa seperti akan mereaksen Ade Onanku Tercinta Koko Betron Putra Onsu Dan di video kali ini spesial Kalau Babang Alif WN akan membacakan Komentar-komentar dari para netizen Dan semua orang intinya ya Tentang karya Ade Onanku ini ya Kita akan lihat seperti apa sih komentar-komentar mereka semua Setelah itu nanti Setelah baca komentar kita akan mereaksen Video-video dari friend.man.bsb nya Jadi begitu guys ya Yaudah Langsung aja kita ke kontennya guys ya Tanpa basa-basi lagi guys ya Let's go Nih 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 Wow Wow itu pose fotonya Aduh Kalem sekali ya Kayak di film Ip Man tuh Kalau kalian nonton film Ip Man yang kungfu-kungfu kayak gitu Nah itu si Ip Man itu pemerintah utama itu kayak gitu tuh Pose fotonya tuh Percis banget Oke disini ada komentar dari Waduh Super Mega Bintang Ivan Gunawan Video klipnya bagus Lagunya enak Jelas enak Tercandu-candu ya Kalian udah mendengarkan berapa kali Coba komen di bawah Udah 3, 5, 10, 20 atau berapa gitu kan Pokoknya ini lagunya Tetap sekali buat menemani Di tengah-tengah malam Apalagi kalian jika Aduh Kerasa banget Hianati cintanya Diselingkuhin Aduh ini sangat cocok sekali lagunya pokoknya ya Lagu tentang patah hati ini ya Kalau punya selingan Mending sudahi sajalah Setuju sekali ya Jadi kalau teman-teman semua dalam hubungannya Tiba-tiba ada Ya Diselingkuhi Dianati Jadi udah ya Langsung aja disudahi Jangan diterusin Kalau diterusin itu penyakit ya Kalian semua tuh hidup itu Harus realistis Harus punya penegasan gitu ya Kalau misalkan Cinta kalian sudah berkualitas Tapi dibahas dengan Sampah Udah Kalian langsung singkirkan saja gitu ya Untungnya Belum pernah ngalamin diselingkuhin Nah Semoga aja Gak pernah terjadi Karena yang namanya udah Diselingkuhin itu Gak enak sekali Bahkan ada orang yang sampai trauma Sampai kekerasan Segala macem Karena Bagi dia Dia tuh udah Effort segalanya Buat pasangannya Tetapi Pasangannya malah sebaliknya Malah mengkhianatinya Itu emang sakit banget sih Gue pernah Ada Di titik seperti itu Dan itu emang gak enak sekali Gitu loh ya Dampaknya apa Traumanya apa Ya Gue Untuk memulai cinta aja Kayak udah Males gitu loh Yaudah lah Lebih baik Gue Cari amunisi dulu yang bagus Kumpulin modal Numur pasangan yang tepat Langsung aja Gue nikahin Kayak gitu loh ya Selamat Selamat onyo Atas single terbarunya Bagus banget Semoga disukai banyak orang Amin Dan trending Setatu Amin Pokoknya kalau untuk trending Kita semua kompak selalu Karena setiap waktunya itu Akan ada kenaikan-kenaikan gitu ya Entah trending Di bagian umum Entah di bagian musik Pokoknya semangat terus Ininya Nontonnya Dan komentar lah Di video tersebut itu Dengan sesuai isinya ya Jadi selingan itu Ibar kata pelarian gak sih Ya Pokoknya gak ada yang Bagus untuk dibenarkan Yang namanya selingan itu Udah Jahat banget Gitu loh ya Lo kalau emang Udah gak ada rasa suka Sama pasangan lo gitu Udah Omongin baik-baik Sudai saja Gitu ya Jangan diterusin gitu loh ya Bukan apa-apa Karma itu akan ada Kedepannya gitu loh ya Apa yang kalian Tabur gitu ya Itulah ya Itulah nanti akan kalian Ambil alias panen gitu ya Jadi kalau misalkan kalian Menebar kejelekan Yaudah Hukum alam nanti akan Menimpa kejelekan Buat anda juga Gitu loh ya Jadi maksudnya Diselingkuhin kan Nyok Huhuh Ikut nyesek sih Pas liat MV nya Kongres baby boy Semoga harapan kamu Kita semua di lagu ini Tuhan Kendaki Amin Promo di tiktoknya Ditunggu Naik pake soundnya Nah ya nanti juga Babang Alifan Rencananya akan Mereaksin ya Lagu-lagu Onyo ini Yang selingan ini Di tiktok ya Makanya kalian subrek aja Biar gak ketinggalan Tapi Baik lagi Memang Lagu ini tuh tentang Perselingkuhan Gitu loh ya Haduh Jadi di video clip itu Kan Onyo kan Lagi mau ngajak Pacarnya tuh Makan malam ya Di tempat yang Alam-alam Tapi Si ceweknya ini Ke cowok lain Gitu ya Aduh Sakit 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 Sebagai cowok Sudah Menyiapkan segala-galanya Tapi ya Ceweknya malah Ke cowok lain Nyeseknya sampai sini Wah ini ada komentar yang sangat Aduh Relat sekali nih Kayaknya ya Kayak curat juga lah dia ya Kisah cintaku sama seperti lagu Munyo Karena ternyata sakit banget Ketika diriku menjadi Selingannya dia Dengan lagu dan MV yang sangat mendukung Tidak terasa Air mata turun Aduh ya Kalau orang merasakan Apa yang dibawakan Onyo itu Lirik-liriknya sama Arti kehidupan kita Yang sesungguhnya gitu ya Yang relate lah ya Itu pasti Sakit gitu loh ya Apalagi ini Dia pernah Merasakan gitu kan ya Bagaimana Dihianati cintanya Gitu kan Dia udah tulus-tulusnya Udah sayang-sayangnya Bahkan udah Kenal ke keluarganya Segala macem Ya Tapi apadah ya gitu kan Pengkhianatannya itu ada Gitu loh ya Menurut gue Ketika Ada seseorang Yang mengkhianati cintanya Dia itu Udah menunjukkan dirinya Kalau dirinya itu ya Gak berkualitas gitu ya Gak setia gitu loh ya Emang sih banyak faktor Orang bisa selingkuh tuh Gak tau karena Waktunya gak ada Gak tau effortnya kurang Gak tau secara ekonominya Ya kurang Sejahtera Banyak faktor sih ya Cuman bagi gue gini loh ya Daripada lo selingkuh Diem-diem Lebih baik itu Ngomong langsung aja Kayak udah bosen Udah capek Udah kayak gak tau Arahnya kemana Apa susahnya sih gitu ya Nah itu tuh kadang tuh Orang-orang tuh Yang bikin gue bingung gitu loh ya Kenapa sih gak berani penegasan Apalagi ini kan Urusannya kan urusan hati gitu loh ya Gak semua orang tuh Hatinya tuh kuat gitu loh ya Ada yang abis putus cinta Dampaknya apa Bunuh diri Stress Banyak hal gitu loh ya Bahkan gue pernah baca Di sebuah artikel psikologis gitu ya Anak muda jaman sekarang tuh Banyak sekali Stress itu Pertama tentang percintaan Kedua tentang ekonomi Nah tentang percintaan ini kan jadi Banyak juga Apa yang mendasarinya Ya tadi Ya itu tadi Perselingkuhan lah Ini itulah segala macem Tapi yang paling tinggi itu perselingkuhan Jadi makanya Kalau udah bosan Ya sudahi saja gitu ya Jangan menghianati Oke tadi kita sudah membacakan Komentar-komentar ya Mengenai lagunya Onyo ini Di postingan Instagramnya Onyo Niska Dan sekarang kita mereaksikan Beberapa video dari Fanbase-Fanbase BXB nih ya Yang udah masuk Oke Let's go Sud-sud-sud Lebar-lebar-lebar-lebar-lebar Widi Wah ini transisi yang kalem sekali ya Jadi seakan-akan kayak lagi neropong Kecil Gede-gede-gede-gede-gede Widi Begitu ya Gokil-gokil Simple tapi Ya Oke lah Kalem transisinya ya Oh ini video klip yang Sebelumnya itu tuh Gue lupa judulnya apa loh itu kan Tentang apa ya ini ya Aku dan mantanmu kayaknya Widi Scene paling gokil nih Nek mobil nih Siap-siap dong Mau dijemput tuh Waduh Ini outfitnya Kacamatan banget lah ya Jaket lepis Gue banget sekarang nih Cuman gue lupa Itu apa gitu ya Judul lagunya itu Kalau gak salah sih Aku dan mantanmu Kalau salah silahkan koreksi ya Tolong ya Karena udah banyak banget ini ya Wajar lah manusiawi Kalau salah ya Waduh Dari belakang aja bisa Se cakep itu ya Sekul itu Dan sekepo itu Gitu loh ya Beset Gitu guys Kalau orang itu ada karisma itu Dilihat dari belakang aja Kayak Wah Udah ada energi-energi positifnya Kerennya Gitu loh ya Mau dari belakang Dari samping gitu kan Kalau dari depan Meleleh Kita mitam nih Rambutnya gue suka banget nih Kalau ke atas gitu Sama kayak gue nih Jambul-jambul ke atas gitu Bagusnya sih Olahraga dulu Baru mandi gitu Karena kalau mandi dulu Kita udah seger ya Udah bersih-bersih Kalau olahraga Nanti kita Keringet lagi Takut bau lagi Jadi bagusnya ya Olahraga dulu Baru mandi setelahnya Ya oke ya Temen-temenku semuanya Jadi segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih semuanya Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Thank you dan thank you Yaudah gitu aja Gue Alifu N Inget 3 katanya Stay with action Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax